Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Tanggerang Selatan resmi memperkenalkan tiga pasangan calon yang maju bertarung dalam Pilkada Tanggerang Selatan Desember 2015 mendatang. Ketiganya mengadu visi dan misi kepada masyarakat apabila mereka nanti terpilih wali kota dan juga wakil wali kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tanggerang Banten Selatan Banten menggelar kampanye ramai untuk memperkenalkan tiga pasang calon peserta Pilkada 2015 pada masyarakat. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota diberi kesempatan berbicara selama lima menit sesuai nomor urut. Di sini, tapi kami tidak memiliki beban, dalam arti kami tidak memiliki kesempatan ujit, tidak memiliki kesempitan-kesempitan untuk memanfaatkan jabatan dan posisi kami untuk kepentingan keluarga kami. Bahwa kami siap mundur, bukan hanya kalau saya yang disangka kunci, tapi kalau juga keluarga saya yang disangka kunci. Bahwa kita akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, yang jauh daripada tambur tangan-tambur tangan orang yang tidak berkepentingan. Ada yang berbeda saat pasangan calon nomor urut tiga. Calon petahanan Airin dan Benyamin tiba-tiba emosional saat menyampaikan visi dan misinya. Masyarakat sudah bisa menilai apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, insya Allah mudah-mudahan kami terus bisa amanah menjalankan ini dan istiqomah. Dengan segala persoalan dan konsekuensi yang harus kami hadapi selama ini. Tetapi kami yakin, sangat yakin, masyarakat yang rasatah sudah cerdas. Cerdas untuk memilih menentukan krihannya. Sosialisasi pasangan calon diharapkan bisa lebih mendekatkan calon dengan pemilihnya. Kampanye damai berbentuk parade karnaval itu pun diakhiri dengan pengucapan janji dan penanda tanganan pilkada damai. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media